Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video adegan lamaran sepasang kekasih usai pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Minggu 25 Agustus 2024 lalu. Saat itu banyak yang kagum dan mendoakan agar kedua pasangan itu langgeng hingga jenjang pernikahan. Tidak hanya itu, banyak juga yang iri ingin dilamar di momen spesial pertandingan Persib. Ucapan selamat juga mengalir deras di berbagai postingan adegan itu. Namun ternyata ini hanya berlangsung dua hari saja. Belakangan diketahui bahwa perempuan dalam video itu ternyata berstatus sebagai istri orang dan sudah memiliki satu orang anak. Komentar di video lamaran juga berbalik 180 derajat setelah laki-laki dalam video itu juga pernah ketahuan mencuri parfum di minimarket. Adapun status perempuan bernama Tika tersebut kali pertama terungkap lewat unggahan akun TikTok bernama Wawan Setiawan pada Kamis 29 Agustus 2024 kemarin. Dalam keterangannya, Wawan mengaku sebagai suami Tika. Untuk membuktikannya, Wawan juga mengunggah foto pernikahan, kartu keluarga, dan surat pernyataan ketika mereka hendak mengelar pernikahan pada tahun 2021 lalu. Wawan dalam unggahannya meminta bantuan kepada warganet untuk menunjukkan keberadaan sang istri. Lantaran selama ini sang istri meminta izin untuk bekerja di Garut. Wawan pun terkejut begitu mengetahui sang istri sedang dilamar pria lain usai pertandingan Persibandung di Stadion Sijalak Harupat. Tidak hanya sampai di situ, warganet lainnya mengunggah adegan ketika pria dalam video itu ketahuan mencuri parfum di minimarket. Sontak saja pasangan yang awalnya, disanjung itu pun kini menjadi bulan-bulanan warganet di TikTok, Instagram, hingga media sosial X. Demikian berita terkini terkait kisah plot twist seorang wanita yang dilamar saat pertandingan Persib yang ternyata istri orang. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Pris Karuri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!